Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un telah memerintahkan militernya, industri amunisi dan sektor senjata nuklir untuk mempercepat persiapan perang. Hal itu diungkapkan Kim saat berbicara mengenai arah kebijakan untuk tahun baru pada pertemuan penting partai yang berkuasa di negara itu pada hari Rabu, 27 Desember 2023. Berdasarkan artikel yang dirilis kantor berita ke CNA, persiapan tersebut adalah kemampuan yang tersebut. Yang tersebut ditujukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai tindakan konfrontatif yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Amerika Serikat. Melansir Reuters, Kim juga mengatakan, Pyongyang akan memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara independen anti-imperialis. Dia menetapkan tugas-tugas militan untuk tentara rakyat dan industri amunisi, senjata nuklir dan sektor pertahanan sipil, untuk lebih mempercepat persiapan perang, kata ke CNA. Korea Utara telah memperluas hubungan dengan Rusia, antara lain karena Washington menuduh Pyongyang memasok peralatan militer ke Moskow untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina. Sementara Rusia memberikan dukungan teknis untuk membantu Korea Utara meningkatkan kemampuan militernya. Menurut ke CNA, Kim juga memaparkan tujuan ekonomi untuk tahun baru dalam pertemuan tersebut. Dia menyebutnya sebagai tahun yang menentukan untuk mencapai rencana pembangunan lima tahun negaranya. Dia, mengklarifikasi tugas-tugas penting di tahun baru yang harus didorong secara dinamis di sektor-sektor industri utama, dan menyerukan untuk menstabilkan produksi pertanian pada tingkat yang tinggi, tulis ke CNA. Korea Utara telah mengalami kekurangan pangan yang parah dalam beberapa dekade terakhir, termasuk kelaparan pada tahun 1990-an yang seringkali disebabkan oleh bencana alam. Para ahli internasional telah memberingatkan bahwa penutupan perbatasan selama pandemi COVID-19 memperburuk ketahanan pangan. Hasil panen Korea Utara diperkirakan meningkat dari tahun ke tahun pada tahun 2023 karena kondisi cuaca yang mendukung. Namun, seorang pejabat Seoul mengatakan jumlah tersebut masih jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan pangan kronis di negaranya. Terima kasih telah menonton!